Kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di pinggir Kali Cisadani, Desa Gagang, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang akhirnya terungkap. Korban ternyata dihabisi oleh rekan kerjanya sendiri yang merasa sakit hati. Pelaku berinisial INI berusia 27 tahun ditangkap oleh kepolisian pada Kamis 5 Desember dini hari. Ada pun INI dan korban IKA merupakan karyawan perusahaan di kota Tangerang. Perisiwa pembunuhan ini bermula ketika INI merasa sakit hati dengan ucapan korban IKA. Kala itu, IKA memberi pendapat negatif terhadap pelaku. Korban menyebut pelaku tak pernah merapikan rambut, berkulit hitam dan tak akan punya pacar jika tak dijodohkan. Hal tersebut sebagai respons atas pertanyaan pelaku pada korban mengenai kepribadiannya. Merasa sakit hati, pelaku kemudian merencanakan aksi pembunuhan terhadap korban. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Duinigroho dalam keterangan pada Jumat 6 Desember mengatakan, pelaku mengajak korban ke lokasi dengan alasan foto-foto pada Senin 2 Desember petang. Saat korban lengah, pelaku kemudian memukul menggunakan kayu yang didapat di sekitar lokasi. Korban sempat melawan, namun pelaku kemudian membekapnya hingga tewas. Pelaku lantas menyeret jasad korban ke semak-semak agar tak diketahui orang lain, setelah itu ia kabur dengan membawa sepeda motor korban. Jasad korban IKA baru ditemukan 2 hari kemudian, Rabu 4 Desember, oleh warga yang hendak memancing. Penangkapan terhadap pelaku bermula dari informasi bahwa ia jadi orang terakhir yang bersama korban. Pelaku sempat berkelit dan tak mengakui perbuatannya. Namun polisi menemukan titik terang dari teman korban yang menerima gadaian sepeda motor yang dibawa pelaku. Kini atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 340 KHP dan atau pasal 338 KHP dan atau pasal 365 KHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun atau sumber hidup atau hukuman mati. Terima kasih. 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 Terima kasih.